Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil akhir pada materi kita kali ini, yaitu display flex, yaitu membuat sebuah navigasi bar sederhana. Nah, ini udah keren banget nih ya. Nah, di sini udah ada menu-menunya, terus di sini udah namanya, terus juga font-nya ini udah custom. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan kembali course untuk HTML dan juga CSS dasarnya ya. Di video kali ini kita akan spesifik membahas salah satu properti yang ada di CSS, yaitu display flex. Oke, jadi langsung aja kita nggak usah lama-lama. Di sini kalian boleh buka file explorer bawaan OS kalian. Di sini gue pakai Windows, seperti biasa. Gue buka dua ya, ini untuk record video ini, dan juga ini untuk menyimpan proyek kita di video kali ini. Oke, selanjutnya di sini seperti biasa gue simpan di data D, di folder kode dan konten. Selanjutnya di sini kita akan buat sebuah folder baru. Namanya bebas ya, di sini gue kasih nama aja display flex. Selanjutnya kita boleh masuk folder tersebut, lalu kita buka menggunakan kode editor favorit masing-masing. Di sini gue menggunakan Visual Studio Code. Nah, buat yang baru join ya di video ini, ini adalah video lanjutan dari part sebelumnya ya. Buat kalian yang baru join, gue saranin untuk menonton dulu basic HTML dasarnya, karena di situ dijelaskan tentang workflow, HTML, CSS, dan juga software yang gue rekomendasikan untuk modding. Di sini gue perbesar dulu. Kita boleh lihat di bagian sebelah kiri sini, di sini adalah folder display flex kita, dan di sini ada beberapa menu-menu ya, menu icon. Nah, di sini gue saranin kalian pergi ke extension, dan download extension yang bernama Live Server. Di sini gue sangat rekomendasikan ketika kalian memulai sebuah proyek menggunakan HTML CSS ya, karena extension ini akan membantu kita supaya tidak lama-lama reload-reload di halaman web browser-nya. Silahkan download, untuk kegunaannya nanti akan gue jelaskan seiring dengan berjalannya tutorial. Kalau begitu langsung aja kita buat sebuah file baru. Di sini gue kasih nama index.html, dan juga untuk CSS-nya ya, gue kasih nama style.css. Untuk namanya kemudian lagi bebas sesuai selera masing-masing. Kita akan mulai pada bagian index.html. Seperti biasa kita akan generate sebuah base template dari HTML basic, dengan mengetikkan tanda seru, lalu enter. Di sini udah kita pelajari pertemuan sebelumnya ya. Untuk titelnya sendiri, gue mau ubah menjadi display flex. Nah, selanjutnya di dalam body kita akan memasukkan sebuah container yang bernama flex. Nah, jadi untuk membuat sebuah container, yaitu tag div, dengan class name yang kita inginkan. Kita cukup membuat titik lalu nama class tersebut. Seperti di sini kita bisa lihat previewnya. Kalau kita enter, akan jadi seperti ini. Ini akan sangat memangkas waktu ketika kita mendevelop sebuah project. Gue akan buat beberapa kata ya. Untuk contoh, gue akan copy menjadi 4. Selanjutnya kita boleh save. Dan kita boleh jalankan live server yang udah kita download tadi. Di sini kita boleh lihat ke bagian pojok kanan bawah ada tulisan go live. Kita boleh pencet aja. Otomatis nanti akan membuka default browser dari laptop kita. Nah, di sini dibukanya menggunakan Google Chrome. Kalau di laptop gue, mungkin kalian akan berbeda. Di sini otomatis akan mereturn apapun yang ada di indeks HTML kita ya. Oke, di sini artinya sudah jalan. Gue coba kecilin untuk tampilannya. Oke, gue kira ini cukup ya. Oke, sip. Selanjutnya di sini kita perlu merequire ataupun memanggil link yaitu style CSS kita. Di sini langsung kita ketikan saja. Style CSS. Oke, di sini ada sugeste-nya. Kita boleh pencet. Kita boleh save. Dan ini tidak akan berubah ya. Yang seperti kita tahu, jika kita menggunakan live server, ketika ada perubahan di indeks HTML kita, otomatis dia akan berubah. Contoh, di sini gue ganti jadi huruf besar. Otomatis dia akan berubah. Nah, kenapa nggak berubah? Karena kita cuma merequire sebuah file ke dalam HTML kita. Oke, langsung saja. Di sini gue boleh sembunyikan sidebarnya menggunakan ctrl B. Kita akan mulai mengedit pada style CSS kita. Oke, hal pertama gue akan mereset style bawaan dari CSS-nya dengan memanggil asterix ataupun bintang. Tunggu gue cek record dulu ya. Aman. Selanjutnya gue akan mereset untuk padding-nya menjadi 0 dan juga margin-nya menjadi 0 supaya dia... Nah, di sini kan masih ada space sedikit ya. Jadi di sini kalau gue save, otomatis dia akan mepet ke kanan-kiri. Oke, keren. Gue akan panggil kelas flex yang udah gue buat tadi. Pastikan untuk pemanggilan kelasnya itu jangan sampai salah. Oke, kita boleh kembali di sini. Seperti biasa untuk memanggil kelas, sudah gue jelasin di pertemuan sebelumnya ya. Kita menggunakan titik di depan nama kelas pada file CSS. Oke, selanjutnya. Di sini kita boleh panggil propertinya yaitu display dan flex. Apa yang terjadi kalau kita cuma ketikin display flex saja? Di sini gue save. Dia akan mepet. Nah, di sini kalau gue kasih background color aja ya untuk nge-tracking. Kira-kira lokasinya itu semana sih? Dia full guys. Dia full ya. Satu halaman seperti itu kanan-kiri. Nah, properti pertama yang ingin gue gunakan atau gue tunjukkan ketika kita menggunakan display flex adalah justify content. Di sini ada banyak ya menunya nih, kalian bisa ulik sendiri. Di sini gue akan jelaskan beberapa yang paling sering banget gue pakai. Gue akan tunjukkan start terlebih dahulu. Di sini gue save. Nggak ada perubahan. Karena memang pada dasarnya start itu adalah default ketika kita mereturn apapun ke web browser. Defaultnya itu apa bang? Dia pojok kiri atas untuk letaknya. Jadi, justify content ini untuk mengatur letak. Dia mau di kanan kah, di kiri, ataupun di tengah. Nah, seperti yang kita tahu ya. Kalau center itu pasti dia akan ke tengah. Seperti itu. Lalu kalau end. Dia akan ke kanan. Oke, selanjutnya di sini gue mau menunjukkan satu value lagi ya. Dari si justify content ini. Yaitu space between. Nah, otomatis dia akan berjarak seperti ini. Keren ya. Nantinya di video kali ini kita akan membuat navbar ya di project kita nantinya. Nah, nggak cuma between aja. Ada banyak kok. Di sini gue gunakan untuk space around. Dia jadi untuk kanan-kirinya ada jarak dibandingkan between yang tadi ya. Terus ada juga space evenly. Nah, dia akan menjarak lagi. Pokoknya kalian tinggal panggil aja di sini space ya. Ini ada tiga ya untuk space-nya. Oke, keren. Di sini gue return untuk yang center aja dulu. Oke, keren. Nah, properti selanjutnya yang ingin gue tunjukkan adalah align items. Oke. Nah, mungkin kalian ada yang notice nih. Bang, kok itu ada bacaan error-nya bang? Itu pake gimana bang caranya? Gue di sini menggunakan extension yang bernama error lens. Oke, di sini kita tungguin aja. Gue akan menampilkannya ya. Nah, gue pake extension ini. Kalau kalian mau download silahkan. Nanti akan ada tampilan merah-merah kayak gini kalau ada error. Kalau dia warna orange itu artinya warning. Oke. Kita lanjutkan ke materi. Gue akan contohkan di sini yaitu start. Di sini gue save. Nggak akan terjadi perubahan. Karena start itu adalah nilai default styling CSS di web browser. Kalau justify content itu untuk mengatur kanan-kirinya. Maka align items itu untuk mengatur atas-bawahnya. Di sini gue komentarin dulu ya. Supaya kita bisa lebih fokus ya. Oke, dia kembali ke default-nya yaitu kiri atas. Di sini gue akan menunjukkan untuk fungsi dari align items. Di sini kalau gue ubah jadi center, dia nggak akan berpengaruh. Karena apa? Untuk width-nya, dia fix. Kalau di sini gue tambahin height, anggaplah semisal 20px. Lihat perubahannya. Oke, belum berubah. Line items, center. Coba kalau di sini gue kasih agak besar lagi untuk value-nya. 200px, sorry. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan. Nah, kalau kita ubah dia jadi n, otomatis dia akan ke bawah. Begitu pula dengan start. Dia otomatis akan ke atas. Oke, right, keren. Nah, apa jadinya? Di sini kalau gue jadiin center dan kita gabungkan dua property yaitu justify content dan juga align items. Di sini gue uncomment. Dia akan ke tengah. Seperti itu ya. Jadi, ketika kalian ingin membuat sebuah elemen itu ke tengah, gunakan flex, itu bisa banget ya. Nah, di sini terlalu dempet untuk kata-katanya. Misal kita mau beri jarak ya. Jadi, setiap kata itu nggak begitu dempet. Kita boleh gunakan gap di sini. Value-nya bebas. Di sini gue kasih contoh 20px. Otomatis dia akan berjarak 20px. Begitu juga dengan 50px, otomatis berjarak 50px. Oke, seperti itu. Keren ya. Jadi, dengan menggunakan display flex ini, kita bisa memodifikasi apapun. Ada satu property lagi yang mau gue kasih unjuk. Mungkin ini adalah property yang sangat berguna ketika styling menggunakan display flex. Apa itu? Yaitu flex direction. Default-nya, flex direction milik si display flex adalah row. Yang sebelah sini. Jadi, dia itu jejer samping kanan-kiri. Di sini kalau gue save, tidak ada perubahan. Tapi, kalau flex direction yang gue ubah jadi column, dia akan ke atas-bawah. Seperti itu ya. Keren. Nah, bang, di sini kan tadi ada banyak ya. Untuk column-nya aja ada column reverse. Sorry, kalau salah. Pengejaan. Ini maksudnya apa, bang? Nah, di sini kalau gue save, tidak ada perubahan. Tapi, kalau misalnya kita balik ke index.atml, Lalu kita ubah aja. Di sini misalnya jadi satu. Jadi dua. Sorry. Tiga. Empat. Di sini gue save ya. Aturan yang muncul duluan adalah satu, yang di paling atas sebelah sini. Dia akan kebalik. Kita boleh kembali ke style CSS. Di sini kita kasih value tambahan, yaitu reverse. Untuk membalik nilainya. Kalau reverse-nya gue hapus, gue save. Otomatis dia normal dari satu. Begitu juga dengan row ya. Di sini gue return row yang normal. Satunya dari kiri. Nah, kalau misalnya row-nya kita kasih... Sorry. Kalau misalnya row-nya kita kasih reverse, empatnya yang dari kiri. Oke. Seperti itu ya. Ini adalah sebuah property yang bisa kita kolaborasi menggunakan display flex lebih menarik lagi. Oke. Kalau gitu kita akan mulai praktek membuat navigasi bar-nya. Di sini gue boleh buka untuk menu-nya ya. Kita kembali. Seperti biasa. Di sini gue close dulu semuanya. Dan gue akan buat sebuah file. Sorry. Folder. Gue kasih nama project. Latihan project. Latihan project kayaknya keren ya. Latihan dash project. Oke. Di dalam sini gue akan buat sebuah file. Yaitu project.html. Oke. Keren ya. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk CSS-nya. Oke. Sip. Nah, ini kan masih mereturn yang ada di index.html ya. Gimana caranya kita supaya mereturn yang ada di project.html. Di sini kita stop dulu aja untuk port-nya di bawah kanan ya. Oke. Di sini udah offline. Tandanya udah mati. Nah, di sini kita perlu mengetikan dulu ya untuk base URL-nya dengan tanda seru lalu enter. Oke. Di sini gue boleh sembunyikan sidebar-nya seperti biasa. Untuk titelnya sendiri. Misalnya di sini kita kasih latihan flex. Oke. Di sini kita kasih sembarang dulu aja. Hello world. Nah, selanjutnya kita boleh running ulang nih si server-nya. Go live. Otomatis dia akan membukakan halaman yang baru. Oke. Di sini yang lama gue hapus ya. Sekarang kita akan latihan flex. Langkah awal. Di sini gue akan buat kerangkanya terlebih dahulu. Dan gue akan masukkan itu ke dalam tag nav milik HTML. Oke. Sip. Selanjutnya gue akan membuat sebuah text untuk identifikasi ini adalah website milik gue. Gitu ya. Gue kasih di sini span. Lalu span itu punya nama. Yaitu nav-strip-name. Gitu ya. Jadi untuk membuat sebuah tag span diikuti dengan nama dari kelas tersebut. Kita cukup mengetikan span. Lalu titik. Dan nama kelasnya kita mau apa. Di sini gue contohin nav-strip-name. Kalau gue enter, hasil akan jadi seperti ini. Di sini gue kasih nama. Misal, Fahrul aja. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk menunya. Jadi kalau di nav-strip-name kan pasti pertama ya. Di paling kiri atau enggak paling kanan itu adalah nama websitenya. Nah, di sini gue kasih contoh Fahrul. Lalu ada menu-menunya. Kayak home, about, kontak. Seperti itu ya. Di sini gue akan masukkan ke dalam ul. Untuk list ya. Seperti yang udah kita pelajari di tutorial dasar sebelumnya. Lalu ada Li. Dan di dalam Li-nya gue kasih A. Supaya dia ngeling. Di sini gue kasih pagar dulu untuk href-nya atau link-nya. Karena kita akan menggunakan data dummy ataupun data fake. Kita akan fokus untuk styling membuat navigasi bar. Contoh di sini gue akan buat home. Dan gue copy dia menjadi 4. Gue rasa cukup ya. Kopinya ingat, ini adalah hal yang penting. Dimulai dari Li. Jangan hanya A-nya saja yang di copy. Oke, ul-nya tidak perlu. Selanjutnya di sini ada apa ya. Misal about. Lalu di sini project. Ini bebas ya untuk datanya. Terakhir ada kontak. Nah, di sini kalau gue save. Oke, otomatis dia akan mereturn seperti ini. Nah, selanjutnya. Di sini gue akan menambahkan sebuah kelas pada ul-nya. Supaya kita styling-nya lebih gampang. Di sini gue kasih nama nav-strip-menu. Oke. Keren ya. Selanjutnya kita di sini boleh merequire ataupun memanggil file CSS yang telah kita buat sebelumnya. Yaitu namanya project.css. Oke. Seperti ini. Pastikan sama ya. Supaya styling-nya berjalan. Di sini jangan lupa kita save. Lalu kita boleh buka si project CSS-nya. Oke. Langkah awal seperti biasa. Kita akan mereset dulu untuk style bawaan CSS-nya. Oke. Dia udah mepet ke situ. Di sini gue coba kecilin. Oke. Gue rasa cukup segitu ya. Ternyata sudah mentok. Nah. Gue akan mereset terlebih dahulu. Styling-styling seperti pada tag A. Di sini ada garis bawah. Dan juga warnanya masih warna biru. Untuk mereset, di sini kita panggil A. Sekaligus gue akan menghapus titik-titik pada list-nya ya. Yaitu kita panggil UL dan juga LI-nya. Nah. Untuk menggabungkan beberapa tag kelas ataupun ID pada CSS. Kita bisa memisahkannya pada koma. Seperti ini ya. Di sini gue panggil A dulu. Lalu gue panggil UL dan juga panggil si LI-nya. Nah. Di sini gue akan mereset untuk text decoration. Kita kasih none. Ini berguna supaya menghapus garis bawahnya. Nah. Otomatis garis bawahnya kehapus ya. Nah. Selanjutnya di sini untuk list order. List style. Gue kasih none. Supaya dia nggak ada bulat-bulatnya gitu. Kan kalau kita bikin list itu ada bulat-bulatnya. Nah. Di sini gue hapus style tersebut. Oke. Selanjutnya. Di sini kita boleh panggil untuk nav. Yaitu parent ataupun container. Nah. Di sini nav-nya kita panggil. Sebelah sini. Lalu kita kasih dia display. Yaitu flex. Gini aja dulu. Kita save. Oke. Keren ya. Dia langsung geser kayak gitu. Gue akan berikan dia sebuah background color. Warnanya apa ya. Jujur gue kalau urusan warna ini kadang bingung. Mungkin gue akan buat dia ke hijau kuning. Oke. Buat contoh aja ini nggak apa-apa ya. Bebas. Oke. Gue rasa agak gelap dikit seperti ini. Oke. Keren. Oke. Nah. Di sini kita perlu menambahkan untuk color dari setiap text-nya. Color kita panggil di sini. White. Oke. Nah. Di sini belum ke panggil nih. Ya kan. Kita perlu tambahkan di sini. Color white. Oke. Otomatis dia jadi warna putih juga ya. Keren. Aduh. Warnanya. Gue bingung pak. Oke. Gue kira segini cukup lah ya. Keren. Nah selanjutnya. Di sini kita perlu menambahkan untuk justify content. Gue akan buat dia menjadi space between. Nah. Supaya dia ada jarak gitu lah. Yang namanya ada di sebelah kiri. Yang menunya ada di sebelah kanan. Gitu ya. Nah di sini gue akan panggil untuk nav menu. Kita panggil display flex. Lalu flex direction. Kita jadikan dia row. Supaya dia geser kanan kiri. Nah. Tadi kan kita udah belajar. Kalau mepet kita kasih apa? Gap. Gue kasih di sini. Misal satu ramp deh boleh kayaknya. Oke. Keren ya satu ramp. Jadi ini kalau digedein dia hasilnya kayak gini cuy. Oke. Keren ya. Aduh. Di sini harusnya gue pisahin ya. Nah. Seperti ini. Biar gampang kita untuk liatnya. Nah. Lebih keren nih. Lebih enak. Untuk view-nya. Nah. Sekarang gue akan. Membuat supaya dia agak lebih berjarak lah. Supaya gak sumpah melihatnya. Di sini gue kasih padding ya. Di dalam sini. Dan kita udah belajar di pertemuan sebelumnya. Jika kita mau return. Atau mengembalikan sebuah nilai. Pada sebuah property. Itu hanya dua. Semisal di sini gue kasih. 0,5 rem. Dan juga 3 rem. Di sini kan nilainya cuma 2 ya. Yaitu setengah rem dan juga 3 rem. Yang dimaksud pada value pertama. Ini adalah untuk men-setting atas bawahnya. Dan untuk nilai yang kedua. Itu adalah setting untuk kanan-kirinya. Perhatikan. Di sini style-nya masih berbentuk buruk ya. Kalau gue save. Dia otomatis akan lebih terlihat rapi. Oke. Lebih keren ya. Nah di sini kita perlu menambahkan. Align items center. Supaya dia itu fix ke tengah. Oke. Gak ada perubahan. Tapi ketika suatu saat heightnya kita atur. Ini akan berguna sekali. Oke. Selanjutnya. Keren ya. Di sini gue rasa udah cukup. Cool ya. Bagus. Nah gue mau meng-custom untuk fontnya. Karena gue rasa ini masih kurang dari layak. Sekalian aja ini adalah materi tambahan ya. Bonus. Di sini kita boleh buka google font. Kita boleh masuk sebelah sini. Tungguin. Sorry internetnya memang agak lama. Nah di sini gue mulai dari awal lagi. Oke. Di sini adalah menu utamanya. Kita boleh ketikan di sini font poppins. Ini yang font favorit gue sih. Selain gratis. Style-nya juga bagus. Di sini kita pilih dulu nih. Biasanya gue pake di ukuran regular yang 400. Oke. Di sini kita boleh ke menu view selected families. Nah. Kita boleh pergi ke menu import. Lalu kita copyin aja nih. Di dalam text style-nya. Oke. Kita copy. Kita boleh kembali ke code editor kita. Pada CSS. Di paling atas. Sebenarnya ini boleh bebas ya. Tapi gue biasanya taruh paling atas. Supaya lebih rapih. Gini. Setelah di import. Kita perlu memanggil tag body. Gini. Dan kita boleh lihat di website-nya. Di sini ada CSS rules to specify families. Tunggu. Kita boleh copy-kan saja. Lalu kita paste di dalam tag body. Oke. Di sini gue kembali ke project kita. Untuk CSS-nya. Kita save. Nah. Otomatis untuk font-nya dia berubah. Wow. Jadi lebih keren ya. Ini jauh lebih rapi. Nah. Di sini gue akan panggil untuk nav name-nya. Nav name. Gue akan ubah untuk style-nya menjadi board. Supaya dia jadi lebih tebal dibanding menu item-nya. Seperti ini. Ini jauh lebih keren ya. Nah. Kalau misalnya kalian mau modifikasi. Itu silahkan banget. Bebas. Ini adalah hasil akhirnya. Jika kalian memiliki pertanyaan atau kebingungan. Tentang apa yang udah gue jelasin. Di seluruh video ini. Itu boleh banget. Kalian komentar di bawah. Dan juga. Kalau kalian mau request. Kira-kira konten apa nih. Yang akan gue bahas selanjutnya. Itu boleh banget juga.